Intro Beliau adalah sosok yang sangat berjasa bagi Indonesia dan merupakan tokoh hebat dari suku Dayak Beliau adalah Marskal pertama TNI Purnawirawan Anakletus Cilikriwut atau yang lebih dekenal dengan Cilikriwut Cilikriwut lahir di Kasungan, Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Februari 1918 Cilikriwut yang dengan bangga selalu menyatakan diri sebagai orang hutan karena lahir dan dibesarkan di belantara Kalimantan Ia adalah seorang pecinta alam yang juga menjunjung tinggi budaya leluhurnya Ketika masih belia, ia 3 kali mengelilingi Pulau Kalimantan hanya dengan berjalan kaki serta menaiki perahu dan rakit Dia menamatkan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya Selanjutnya, dia melanjutkan pendidikannya di sekolah perawat di Purwakarta dan Bandung Ketertarikannya dalam dunia tulis-menulis membuatnya memutuskan untuk menjadi wartawan Pada tahun 1940, ia sudah menjadi pemimpin redaksi majalah Suara Pakat Di kurun waktu yang sama, ia juga bekerja sebagai koresponden harian pemandangan Dalam bidang jurnalisme itulah Cilikriwut turut menyumbangkan tenaga dan pikiran dengan menyebarkan berita seputar pergerakan nasional di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Tapi kipirannya di dunia pers tidak berlangsung lama karena Jepang mendarat di Balikpapan pada tahun 1942 Ketika Jepang menguasai Indonesia Cilikriwut beralih profesi menjadi intelijen militer Jepang Tugasnya adalah untuk mengumpulkan data-data tentang keadaan di Kalimantan Tapi bukan berarti dia sedang berhianat Dia melakukan tugas penting demi Indonesia Ia mendapatkan jabatan dari pemerintahan Kedudukan Jepang yang membuatnya punya akses ke seluruh daerah di Kalimantan Hal inilah yang ia memanfaatkan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beragam suku di Kalimantan Cilikriwut meyakinkan mereka agar tetap setia dan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia Indonesia akhirnya Merdeka dan Cilikriwut dipercaya menjadi perwakilan Dewan Pimpinan Penyelenggaraan Ekspedisi ke Borneo di Yogyakarta Tahun berikutnya ia mewakili 185 ribu rakyat dayak di pedalaman Kalimantan Yang terdiri dari 142 suku, 145 kepala kampung, 12 kepala ada, 4 kepala suku, 3 panglima, 10 pati, 2 tumenggung, dan 2 kepala burung Untuk menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia dihadapan Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1946 Sumpah ini berarti Kalimantan telah menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Para anggota suku ini juga bersumpah akan mempertahankan daerahnya masing-masing dari serangan tentara Nika yang berusaha merebut kembali Indonesia Selain itu, Cilik Ribut berjasa memimpin pasukan MN-1001 yang berhasil melaksanakan operasi penerjunan pasukan payung pertama Dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1947 Yang seterusnya, tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari pasukan khas TNI Angkatan Udara Waktu itu, pemerintahan Republik Indonesia masih berada di Yogyakarta dan pangkat Cilik Ribut adalah Mayor TNI Pangkat terakhir yang Cilik Ribut pegang adalah Mars Skal Pertama Kehormatan TNI Angkatan Udara Salah satu jasa Cilik Ribut yang masih dikenang di bidang pembangunan adalah membuka hutan Serta membangun daerah sekitar desa Pahandut menjadi Palangkaraya, yaitu Ibu Kota Kalimantan Tengah Pembangunan kota Palangkaraya ini adalah salah satu obsesi Cilik Ribut yang berhasil tercapai Obsesi lainnya yaitu membangun dua bandara internasional, meski saat ini yang terwujud baru satu bandara saja Tekad besar dan loyalitas Cilik Ribut pada Kalimantan tidak hanya terbukti dari pembangunan yang ia pimpin saja Ia bahkan menyumbangkan harta dan uang pribadinya untuk memberi makan orang yang ikut membangun Palangkaraya Keluarganya sendiri bahkan sampai kehabisan jatah beras yang diperuntukkan baginya sebagai gubernur Karena ia membagikan beras tersebut pada orang-orang yang bekerja Cilik Ribut juga ikut turun langsung menebang pohon bersama dengan para pekerja lainnya Bukan saja nasionalis, ia juga sangat menjunjung tinggi kebudayaan leluhurnya Ia selalu menekankan pentingnya untuk tetap mengingat asal-usul kita sebagai manusia Baginya, kebudayaan adalah sebuah identitas yang harus dipelihara Ideologinya ini tertuang dalam beberapa karyanya berupa buku yaitu Kalimantan Memanggil pada tahun 1958 Kemudian, Kalimantan membangun pada tahun 1979 Lewat tulisannya, ia banyak mengenalkan dan mengabadikan kebudayaan suku Dayak yang berlahan mulai luntur Cilik Ribut aktif di pemerintahan Dia pernah menjadi gubernur Kalimantan Tengah setelah sebelumnya menjadi Wedana Sampit serta Bupati Kota Waringin Kemudian, ia menjadi koordinator masyarakat suku-suku terasing untuk seluruh pedalaman Kalimantan Dan terakhir sebagai anggota DPR RI Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 1987 Yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Cilik Ribut meninggal dunia di usia 69 tahun setelah dirawat di rumah sakit suaka insan Karena menderita penyakit liver atau hepatitis Ia dimakamkan di makam pahlawan Sanaman Lampang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Namanya kini diabadikan untuk salah satu bandar udara yaitu Bandar Udara Cilik Ribut dan Jalan Utama di Palangkaraya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!